Klub mana yang mau nge-gaji Conte sebesar Inter sekarang dalam kondisi pandemi? Tahun 2010, coba teman-teman cari. Conte itu mundur ketika Atlanta ada di peringkat 19, sampai dia di-stop oleh supporter Atlanta. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas ke favorit gue. Harusnya gue bikin video itu tentang Inter ngangkat trofi. Cuma tiba-tiba Senin Selasa malas banget. Padahal itu topik yang sebagai fans yang pengen mendokumentasikan setiap momen, ya harusnya gue rajin ya. Cuma tiba-tiba Senin Selasa kemarin malas banget. Padahal udah ada banyak hal yang pengen gue cerewetin ya, dari Handanovic, Danilo D'Ambrosio, dan Brozovic, yang ada di Inter sejak zaman kegelapan, terus sekarang ngangkat piala kan terharu banget, terharu. Luar biasa terharu banget ngeliat mereka ngangkat trofi. Eh, gue malas Senin Selasa dan sekarang nih Rabu malam, gue bikin karena gue baca nih seharian ini dari kemarin, beredar kabar yang luar biasa mencengangkan, walaupun gak bikin kaget, tapi tingkat validitasnya relatif bisa dipercaya, yaitu Conte bakal cabut. Mencengangkan karena kita baru skudeto, cuma beda tiga hari, baru euforia, eh pahalah, dapet kabar kayak gini. Tetapi gak disebut mencengangkan, kenapa? Karena ya Conte tahun lalu juga begitu. Ini pelatih drama banget anjir. Kenapain sih dia? Dan ini bisa dipercaya karena ada beberapa media yang, termasuk ada di Marzio yang ngomong ya, bahwa Conte kemungkinan maksimal Sabtu nih ada di Inter. Jadi kemungkinan besar akan terjadi. Tapi gue baca berita nih dua jam yang lalu bahwa ada Inter melakukan last attempt, artinya percobaan terakhir untuk memastikan Conte bertahan. Gue tahun lalu termasuk kubu yang sangat gak suka sama Conte. Conte ngebeberin kejelekan dari manajemen waktu habis final Europa League. Bagi gue itu gak bisa dimaafkan. Klub harus lebih besar dibandingin karyawannya, pelatih pemain, jadi gak boleh tuh ngejelekin klub. Dan pasti banyak lah pelatih-pelatih hebat. Conte itu sehebat apa sih? Coba ya teman-teman. Dia itu juara di Juventus dan juara di Liga Inggris. Dia itu dibilang hebat karena ngeracik tim Nas Italia main bagus. Tapi asal teman-teman tahu, Roberto Mancini pun melakukan hal yang serupa. Dia juara seri A, dia juara bersama City, dan Itali saat ini mainnya bagus. Artinya Conte ya gak bagus-bagus banget. Ya selevelan lah sama Mancini. Dia bukan yang terbaik. Buktinya ya Mancini juga juara di Inter, juara sama City, dan juara bersama, dan sama tim Nas Italia juga bagus loh. Kalau teman-teman ada yang ngikutin, tim Nas Italia sekarang main bagus, dan squadnya juga gak bagus-bagus banget. Sama aja kayak eranya Conte. Itu pertama. Terus Sari, kita tahu ya Maurizio Sari itu kan tadinya bukan pelatih hebat banget di seri A, tapi itu juara Europa League sama Chelsea. Hal yang gak bisa dilakukan oleh Conte. Kemudian, siapa lagi? Conte adalah pelatih yang menjuarai seri A dua kali dengan dua klub berbeda, Juve dan Inter. Allegri udah melakukannya. Jadi ini Conte ya hebat, tapi ya gak usah gitu-gitu banget lah. Gaji Conte itu udah paling tinggi, tingginya jauh banget di seri A. Dia minta Fidal dikasih, minta Lukaku dikasih, ya memang gak semua pemain dikasih, tapi udah jor-joran banget. Tapi kita apa? Juara seri A ini, ya faktornya adalah termasuk lawan-lawan kita yang melemah. Juve gak punya Pirlo lagi. Juve-nya Sari aja kita kalah. Juve-nya Pirlo ini walaupun jedanya jauh jarak poinnya, tapi kita ngalahin Juve sekali. Kalah sekali. Di Coppa Itali walaupun seri dua kali, tapi kita gagal. Artinya ya Conte gak? Gak sebegitu fenomenalnya. Ditambah lagi, pakai tambah-tambah terus nih, Zidane dengan segala reputasinya, sebagai pemain dan pelatih, dia pernah juara Liga Champion, Madrid dengan segala reputasinya di Eropa, dan harus bersaing dengan Messi Barcelona, dengan Atletico Madrid-nya Diego Simeone yang begitu gokil, tapi toh Madrid dan Zidane bisa ikhlas lahir batin menjalani musim ini tanpa transfer. Artinya apa? Conte ini banyak maunya banget anjir. Ngapain coba? Dia apa yang kurang? Maksudnya mau naikin gaji lagi. Siapa? Klub mana yang mau ngegaji Conte sebesar Inter sekarang dalam kondisi pandemi? Dia mau pemain berkurang. Aduh, sebentar. Alarm gue nyala, gue matiin dulu ya. Tori tadi, matiin alarm. Conte mau beli pemain, Madrid dan Zidane aja. Nggak menjalani musim ini tanpa beli pemain loh. Dan ikhlas-ikhlas aja. Jadi, ini tuh drama aja memang Conte tuh. Musim lalu drama, tapi ya bisa dimaklumi. Karena si Conte bilang kan nggak mau keluarganya terekspos segala macem. Dia bilang di tahun lalu, musim lalu setelah final Europa League, keluarganya diancem tivosi. Dia marah besar. Terus ada beberapa pemain yang datang tanpa persetujuan dia. Tapi kan itu nggak perlu diumbar ke publik gitu. Dan sekarang gue rasa Conte itu bukan masalah gaji, bukan soal pemain harus bertahan gitu. Itu kan bisa dibicarakan. Suning itu rebranding. Plus investor minority baru masuk. Suning itu pasti punya perencanaan 3-5 tahun ke depan lah. Harus ada di top level, terus jual dengan harga tinggi. Ini kalau sampai Conte cabut. Wah ini berat banget nih si Conte nih. Antara Conte sudah punya plan B yang bagus. Atau emang Conte aja yang mendasar nyebelin aja. Drama aja nih. Musim lalu drama, sekarang drama lagi. Nggak masuk akal. Conte mau cabut mau kemana? Nah karena, ini ada berita lagi Patreci Juventus cabut. Terus, lagi bingung nih. Sekarang pelatihnya Juve mau siapa nih? Alegri masih dalam gajinya Juve. Berarti ada kemungkinan bisa ditarik lagi. Alegri juga katanya mau lagi nunggu pengumuman Madrid nih. Zidane dipertahankan apa nggak. Terus Conte mau ngelatih mana? Ngelatih Milan. Ngelatih Juve lagi. Dia lagi berantem. Sama Agnelli. Ngelatih Madrid. Madrid itu pemainnya nggak sewah dulu. Dia mau digaji berapa? Bisa sih. Zidane itu ya. Gajinya bahkan kalah sama Simeone loh. Di Liga Spanyol. Dan nggak rewel ini. Conte tuh rewel banget. Kalau menurut gue udah lah. Alegri tuh bagus. Conte ngelatih Atalanta di Serie A. Dia resign. Dia mundur ketika. Ini tahun 2010. Coba teman-teman cari. Conte itu mundur ketika Atalanta ada di peringkat 19. Sampai dia di stop oleh supporter Atalanta. Sementara Alegri jadi pelatih terbaik Serie A ketika jamannya Maureen Ho. 2010. Alegri itu ketika ngelatih klub kecil dia bagus. Juara Serie A dia pernah Milan sama Juve. Sama Juve dia pernah ada di final Liga Champion dua kali ya kalau nggak salah. Alegri bisa main tiga back, bisa main empat back. Ini kita butuh banget pelatih yang fleksibel. Bahkan sekelas Pirlo aja sekarang fleksibel banget. Bisa mainin Chiesa di gelandang kanan. Bisa jadi penyerang winger kanan. Bisa jadi wingback kanan. Bisa jadi penyerang tunggal. Selain emang faktor Chiesa-nya yang serba bisa. Tapi Pirlo seperti halnya Pep Guardiola. Klopp kadang main 4 back, kadang main 3 back. Alegri bisa di situ. Terus yang kedua. Kita sih jangan sampai dapat pelatih lain yang dibawahnya Alegri. Memang dari segi permainan. Simone Inzaghi paling bagus. Simone Inzaghi bagus kok menurut gue. Dia Lazio dengan pemain yang begitu-begitu aja. Sempat mendobrak 4 besar. Bersaing 5 besar. Milankovic-Safik sama Luis Alberto bagus. Main 3 back juga. Jadi dari segi permainan memang paling pas. Conte ke Inzaghi. Tapi perlu diingat. Alegri waktu ngelatih Juve dia juga gantiin Conte. Musim pertama pakai 3 back. Terus beralih ke 4 back. Ini sekarang nih. Gue nggak ngertiin ini. Ini konstelasinya gimana nih. Nunggu kepastian dari Zidane di Madrid kah? Tapi Alegri atau Conte? Ini berebut ini berdua nih. Tapi nggak masuk akal Conte masih pingin di Madrid. Itu dia emang udah antara sebel aja. Atau emang orang yang cari gara-gara pingin naikin gaji. Terus kalau soal pemain keluar. Wah itu dia. Tapi Alegri dari dulu. Dia memang tipikal pelatih yang adaptif dengan pemain yang ada. Gue sih optimis Hakimi. Lukaku. Bastoni masih bisa lah diakomodir oleh Alegri. Alegri reputasinya juga bagus kok. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kita lanjut sama Conte kah? Kalau gue udah sebel banget. Gue banyak banget bilang bahwa kita udah saatnya pergi dari Conte. Conte itu dari musim lalu udah nyebelin. Dia musim ini juara dengan jarak poin banyak. Salah satunya adalah musuh-musuh kita lagi jelek. Nggak murni karena kekuatan utama Conte. Conte ini di musim kedua di awal-awal aja ambruknya udah aneh gitu. Walaupun kita sekarang sekudah itu. Lalu kita ini pemain nggak banyak yang berubah kok. Malah nambah. Nambah fidel tapi kan kacau bahalau. Dan formasinya itu-itu aja. Bahwa kita bertahan kesinambungan bagus. Tapi kalau selama yang gantiin Conte adalah Alegri dan membuat kita kondusif. Kenapa? Nggak ada yang salah kok Alegri itu nggak sejelek yang kita kira. Dan Conte nggak sebagus yang kita kira. Kecuali dari Conte kita gantinya Mihailovic. Aduh bubar deh. Udah deh. Gue disini dulu. Semoga ketika video ini tayang. Belum ada jawaban dari Conte nih. Jadi nggak percuma ntar gue bikin video lagi. Tapi ini lagi ada pertemuan dengan Zhang. Kita lihat aja nih hasilnya gimana. Kalau dari berita sih tetap Sabtu adalah hari terakhir ya Conte. Sampai disini dulu. Cerewetin inter. Gue tunggu komennya teman-teman. Kita baru ngangkat piala. Senang banget. Membahas tentang Scudetto dan review musim kemarin. Ntar gue coba di video berikutnya. Semoga kita menemukan titik terang. Untuk pelatih musim depan. Karena cukup 3 bulan lagi. Kita udah harus ada musim yang baru. Sampai disini dulu. Cerewetin inter. Bye-bye. Thank you. Cerewetin inter. Cegging kita. Cerewetin. Apa aja. Sub indo by broth3rmax